Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo mengumumkan satu orang bakal calon wakil gubernur pada pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2024, dinyatakan tidak lolos pemeriksaan kesehatan. Huse menjalani rangkaian proses pemeriksaan sebagai tahapan dalam pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Gorontalo, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo resmi mengumumkan salah satu bakal pasangan calon wakil gubernur, dinyatakan tidak lolos pemeriksaan kesehatan. Calon wakil gubernur tersebut adalah Rustam Makili yang berpasangan dengan Tony Uloli atau Paket Tulus. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, Divisi Perencanaan Data dan Informasi Sofian Rahmola mengungkapkan hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon kepala daerah sudah diterima KPU Provinsi Gorontalo. Sesuai keterangan dan penilaian, tim dokter menyatakan bakal calon wakil gubernur atas nama Rustam Makili dinyatakan tidak mampu menjadi wakil kepala daerah selama lima tahun. Hasilnya kami sudah terima dan yang benar ada satu calon yang statusnya bukan sakit dan tidak sakit, statusnya mampu dan tidak mampu dalam mengemban ketika terpilih nanti lima tahun ke depan. Jadi dokter itu menilai lima tahun itu mampu atau tidak mampu dia menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah. Jadi kami menerima berkasnya dinyatakan adalah salah satu yang tidak mampu, bukan sakit, tidak sakit. Nah kami sudah sampaikan berkasnya kepada seluruh LO dan khusus untuk penggantian sesuai dengan ketentuan Joknis itu sejak diomongkan, sejadinya disampaikan hasil. Selanjutnya KPU Provinsi Korontalo menyerahkan sepenuhnya kepada Cakada untuk melakukan pergantian yang dijadwalkan pada 5 hingga 7 September 2024 serta melakukan perbaikan berkas pada tanggal 6 sampai 8 September 2024. Terima kasih telah menonton!